Pembinaan Program Terpadu Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera atau P2WKSS kemarin pagi dilakukan oleh Tim Penggerak PKK Provinsi yang diwakili oleh Sekretaris Tim Penggerak PKK bersama POKJA 2 Provinsi di Desa Baramban, Kecamatan Piani. Ada pun yang berhadir pada pembinaan ini diantaranya para pimpinan SOPD, Camat Piani, Ketua TPPKK Kecamatan, Ketua TPPKK Desa Baramban, Kepala Desa Piani, Tokoh Masyarakat, serta para pimpinan instansi dan lembaga terkait. Sekretaris Tim Penggerak PKK Provinsi Juwairia dalam sambutannya mengharapkan pembinaan ini dapat membawa angin segar bagi perempuan Desa Baramban untuk dapat maju dan berkembang seperti desa lainnya saat dilakukan penilaian pada Oktober mendatang. Yang mana desa ini merupakan desa pimpinan, tapi Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Provinsi memang menghendaki Ibu kalau kita membina desa pinggiran. Kenapa Ibu? Karena desa potong mungkin sudah naik, Ibu lah. Jadi, santaran kita memang desa pinggiran. Kami juga mendengar tadi laporan dari Ketua Tim Penggerak PKK Desa bahwa banyak sekali bantuan-bantuan yang diterima oleh apa itu dari perusahaan maupun dari dinas-dinas yang terkait. Dan harapan kami setelah pimpinan ini, desa ini bertambah maju, Ibu. Mungkin bulan Oktober nanti kami juga mengadakan evaluasi kembali untuk desa ini, Ibu. Jadi, kami berharap dengan adanya pimpinan ini, desa yang tertinggal ini nantinya sama dengan desa-desa yang ada di Kabupaten Tapit lainnya. Desa Baramban dinilai telah mengalami kemajuan yang cukup signifikan dengan Ketua Tim Penggerak PKK yang bersemangat.